Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, Sepersekut Tuhan, Keluarga Allah dalam Yesus Yesus, Terimalah salam persekut Tuhan dari saya, Shalom, Selamat pagi, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, saya yakin dan percaya kita semua boleh ada dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan, Itu menjadi doa dan keluarga saya, sehingga kita semua boleh mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita Hari ini, hari Kamis tanggal 30 April 2020, bersama dengan saya Pendeta David Pelitimu, menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang berada di rumah, untuk bersama dalam program Suara Gembala, Rema Kehidupan yang menjadi nutrisi iman, dikala kita melakukan berbagai tanggung jawab kita yang dipercayakan kepada kita masing-masing di dalam mengawali hari baru. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk belajar dari seorang Nabi yang bernama Nabi Yunus dengan membuka kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang menjadi bacaan GPIB Sabda Bina Umat di minggu ketiga pasca ini. Selamat mengikuti dan selamat bersama Tidu, Tuhan Yesus menolong saudara dan saya dan memerkati kita semua. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, Berdoalah Yunus kepada Tuhan alanya dari dalam perut ikan itu. Katanya, Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan lalu aku terangkum oleh arus air segala gelorah dan gelombamu melingkupi aku dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudusmu segala air telah mengepung aku mengancam nyawaku samudera raya merangkum aku lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan alaku ketika jiwaku leti lesu di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus mereka yang berpegang teguh pada berhala kesiasiaan mereka lah yang meninggalkan dia ia mengasihi mereka dengan setia tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu apa yang ku nasarkan akan ku bayar keselamatan adalah dari Tuhan lalu berkirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat demikianlah pembacaan Alkitab ibu bapak, saudari-saudariku sepersekutuan keluarga Allah di dalam Yesus Yesus Tuhan siapakah di antara kita yang tidak mengenal kisah Nabi Yunus seorang yang lari dari panggilan Allah oleh karena tidak mau menginjil ke kota Niniwe sehingga hidupnya harus berakhir di perut ikan besar dalam bacaan di pasal ini memang kuasa Allah sangat terasa dominan oleh karena Allah saja yang membuat Nabi yang tidak taat dan setia ini mengalami keselamatan darinya ia mengirim seekor ikan yang menelan Nabi Yunus itulah bentuk pertolongan Tuhan bukan sebuah hukuman di dalam perut ikan itulah Yunus tetap hidup dan merenungkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan dirinya dan pada saat berada dalam perut ikan besar itu seolah-olah Yunus pun baru menemukan tempat dan waktu yang baik untuk berdoa kepada Allah ibu bapak surah-surahku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus bukankah kita seringkali seperti itu juga kita baru berdoa saat segala sesuatunya terasa buntu dan gelap kita baru berdoa setelah menyadari bahwa kita ini sangat lemah sangat terbatas dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam perut ikan Yunus pun menyadari betapa mengerikan jika orang jauh dari Tuhan di dalam perut ikan pun Yunus teringat kembali kepada Tuhan dan di dalam samudera yang terdalam Yunus pun menyadari bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan mungkin di dunia ini Yunus lah satu-satunya manusia yang pernah hidup di perut ikan akan tetapi di tempat itulah doanya tetap didengarkan oleh alam ibu bapak surah-surahku yang diberkati oleh Tuhan mungkin saat ini hidup kita pun seolah-olah seperti Nabi Yunus sedang berada dalam perut ikan kita memang masih hidup tapi segalanya seolah-olah buntu dan tidak ada titik terang lagi kisah Yunus ini mau menunjukkan bahwa segelap apapun pengalaman yang kita alami atau sepahit apapun pergumulan hidup kita saat ini ingatlah pertama selalu ada kesempatan untuk berdoa memang berada dalam kesusahan memang itu bukan situasi yang nyaman untuk berdoa tetapi mengapa Yunus bisa berdoa sedemikian dari tempat yang begitu buruk jawabnya karena Yunus bisa merasakan kehadiran Tuhan di sana artinya Allah yang kita imani dapat kita jumpai dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu itu hal yang pertama yang kedua saudaraku Yunus tentu saja tidak tahu bahwa tiga hari kemudian ia akan keluar dari perut ikan besar itu tapi Yunus tetap berharap kepada Tuhan karena itu sekali lagi ingatlah saat semua terasa buntung berharaplah kepada Tuhan memohon pertolongannya saat semua seolah mustahil sadarilah bahwa keselamatan hanya ada di dalam dia bisa jadi masalah ini hanyalah cara Tuhan memproses hidup kita dan pada saatnya nanti ia pun pasti akan bisa memuntahkan kita dari segala persoalan masalah dan kebentuan yang kita alami dan hal yang terakhir ibu bapak saudara-saudaraku tidak ada yang percuma jika kita mencari dan terus berharap kepada Tuhan tidak ada doa yang sia-sia keajaiban demi keajaiban terjadi oleh karena doa hanya disayangkan banyak anak-anak Tuhan yang justru meremehkan mengabaikan bahkan mengingkari kekuatan doa itu menganggap bahwa dalam tanda petik era mujizat sudah berlalu dan menganggap bahwa Tuhan hanya bekerja dengan cara-cara yang natural saja padahal saudaraku mujizat terjadi di segala saman sampai kapanpun mujizat Tuhan akan terjadi masalahnya justru apakah kita mempercayai kekuatan doa atau tidak jika kita percaya bahwa doa punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu maka hidup kita akan mengalami mujizat demi mujizat kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan oleh karena doa-doa kita amin selamat menikmati selamat menikmati